Intro Halo teman-teman, terima kasih banyak ya Saya kaget, sudah tidak pernah lama upload Tapi pertumbuhan subscribernya bagus sekali Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini Sebagai salah satu konten dasar tentang graphic design Jadi saya kali ini mau bahas materi yang sebenarnya sudah lama banget Tentang infografis Tiga tahun yang lalu, saya sempat ulas di beberapa kementerian ya Terkait pentingnya infografis Tapi proses pembuatannya secara online Tapi mungkin ini masih juga relevan dengan trend yang sekarang Dimana semua interface itu muncul Dampaknya juga karena era ada infografis itu sendiri ya Dari mulai flat design, icon dan sebagainya Jadi saya mau ulas hal-hal mendasar terkait infografis Simas video Baik teman-teman, saya mau bahas konten yang lebih spesifik ya Bagaimana kita membuat publikasi yang menarik melalui infografis Publikasi kan sekarang kita bisa masuk ke ranah cetak sama ke ranah digital Digital pun kita bagi dua ya Ada yang mungkin secara elektronik sebar ya Melalui pdf dan sebagainya Ataupun juga melalui video gitu ya Jadi semua aksesnya terbuka dari banyak sekali channel Jadi publikasi sekarang jauh lebih dinamis Kemudian kita mau bahas dulu tentang ini teman-teman Research ya Kenapa infografis itu atau gaya visual sekarang ini Begitu harus prioritas Jadi ada research ya Dari efektivitas sejumlah indera untuk menerima rangsangan Yakni sebagai berikut ya Indera penglihatan itu 83% Sedangkan indera pendengaran hanya menangkap Mendengar sekitar 11% Lalu indera penciuman 3,5% Indera peraba 1,5% Dan indera rasa sebesar 100% Artinya visual itu sekarang dominan sekali Dan mengapung segala dimensi kehidupan kita Apalagi yang habitnya secara digital ya Melalui handphone Juga melalui sering-sering baca-baca Lewat desktop, komputer, dan sebagainya Nah di era infografis Berarti semua serba ikonik ya Nah kalau kita bicara ikonik Maka terjemahannya juga banyak Jadi nggak mungkin kita munculkan satu ikon Tanpa ada deskripsi yang panjang Misalnya rumah adalah salah satu bangunan Yang menjadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu Lalu kemudian dalam sisi rumah Juga ada tema menarik dalam kasus ini Itu penghijauan dalam area rumah Dapat menjadi nilai yang baik bagi suasana lingkungan Nah artinya dalam ikon ini Kita sudah masuk kepada kata kunci Ada rumah, ada penghijauan Jadi kita bisa bikin ikon-ikon seperti ini gitu ya Nah disinilah permainan kata kunci dalam visual itu muncul infografis Jadi tekanannya adalah publikasi Seminim mungkin kita harus bisa menjembatani Tafsiran yang begitu banyak menjadi gambar-gambar yang sederhana Termasuk salah satunya adalah ikon ini Misal ada satu kondisi nih teman-teman Penjabarannya ada satu kondisi Dimana ini adalah area dengan banyak anak-anak Karena dekat dengan sekolah Pengemudi diminta untuk sangat berhati-hati Dan menjaga kecepatan mereka Nah kalimat ini biasanya muncul pada science system ya Jadi tanda pada area tertentu gitu ya Untuk mengingatkan user ya Untuk mengingatkan masyarakat Yang memahami lingkungan dengan lebih cepat gitu ya Nah kalau kalimat ini begitu panjang Lalu kemudian kita masukkan ke science system Mungkin jadinya akan seperti ini gitu Nah berarti kita perlu satu ikon Yang mampu menafsirkan semua kata-kata ini Dalam satu pemahaman yang sama Yaitu ya seperti ini gitu ya Nah artinya ikon rumah Kemudian ikon science system itu menjadi Menjadi salah satu karya yang tidak boleh dianggap sepeda juga gitu ya Jadi memang ini juga hal-hal yang perlu mendalam banget Perlu kita bahas gitu Perlu kita kuasai Nah dalam rentang Apa ya Dalam rentang peredaran publikasi Rentang tahun ya Selama mungkin lima tahun terakhir Dimana rata-rata Tipe konten itu berkembang secara besar Mungkin sekarang video ya Karena materinya udah 2019, sekitar tiga tahun yang lalu Maka infografis masih punya peran penting dalam Memudahkan orang untuk menyebar ruaskan informasi Jadi cukup besar perannya Mungkin juga masih cepat perlukan sampai dengan hari ini ya Bahkan beberapa Seperti Badan Pusat Statistik Lembaga Republik Indonesia Itu juga Punya satu menu dalam website-nya Itu tentang galeri infografis Jadi penting banget Saya mau bahas soal tiga hal ini Yaitu bagaimana mengemas informasi menarik melalui infografis Artinya ada beberapa materi-materi yang perlu kita olah Lalu kemudian Itu dijadikan sebagai konten Lalu yang kedua Langkah-langkah membuat desain infografis Artinya Ada beberapa perhatian-perhatian Yang perlu kita Sedikit pikirkan Gak cuma asal Sekitar bebas aja gitu Bebas mungkin kalau kalian udah jago Gak apa-apa gitu ya Artinya Identifikasi itu udah mengalir dalam Pola pekerjaan kalian Yang ketiga Membuat infografis Dengan memanfaatkan layanan online Tiga tahun yang lalu Masih Sudah cukup banyak Sebenarnya ada beberapa Aplikasi berupa website Yang memudahkan kita Untuk membuat desain secara online Saya mau bahas tentang Poin yang pertama Bagaimana membuat informasi menarik melalui infografis Jadi infografis merupakan Representasi visual dari informasi atau data Itu artinya informasi Baik berupa cerita Kemudian testimoni Kemudian Hasil penelitian Yang berupa data statistik Data angka-angka Kuantitatif Terutama Itu juga Bisa diolah Secara To the point Jadi representasi adalah Keterwakilan dari Data-data tadi Yang diolah secara visual Kemudian informasi atau data tadi Diolah Dipilih dan ditetapkan sebagai data-tari Sebagai pusat perhatian Jadi kata kuncinya adalah Diolah Dipilih Dan kita tetapkan Tujuannya adalah untuk mendapatkan Deskripsi komunikasi secara Lebih jelas Konkret Tidak bertele-tele Terpercaya Dan mudah dipaham Satu kesepakatan bersama Pemahaman yang sama Tentang deskripsi ini Tentang informasi ini Lalu bagaimana merupuskan Tujuan infografis Ada beberapa cara Kita sebenarnya Mulai brainstorming Apa yang diinformasikan Apa yang kita informasikan Apakah itu berita Apakah hasil penelitian Dan sebagainya Lalu yang kedua Dari data tadi Menjawab persoalan apa Misalkan Persoalan Persoalan Permitera Persoalan bagaimana Belajar sejarah Lalu kemudian Menumbuhkan Kepercayaan apa Menumbuhkan Kepercayaan Misalkan Percayaan terhadap Kepedulian lingkungan Atau Tokoh Dalam sejarah Ternyata Apa namanya Perlu Dipelajari oleh orang banyak Dan untuk siapa Lalu siapa mitra yang berrelasi Atas informasi ini Artinya Ada Korelasi Ada hubungan Antara informasi yang diberikan Dengan Lembaga yang mengeluarkan Lalu kemudian Kepada siapa Informasi Ditargetan Yata masyarakat Apa Tentunya kita harus Menentangkan segmentasi Target positioning 6 Infografis Ditayangkan Dimana Atau dipublikasikan Melalui channel apa Atau platform apa Kita bisa Melakukan Semacam Brainstorming Dulu Apa yang diinformasikan Menjawab persoalan apa Menumbuhkan kepercayaan apa Atau untuk siapa Siapa mitra yang berrelasi Ini kita bisa Kasih luaran Ide judul Dan subjudul Lalu kemudian Ada konten Pembahasannya apa Dan keterangan informasinya Seperti apa Yang ketiga poin ini Kita remusin Lalu kemudian Jadilah Satu brief Yang cukup jelas Dan Poin 5 Dan 6 Itu akan Mengarahkan Kepada kita Untuk berpikir Gaya visualnya Seperti apa Referensi apa Yang mau kita Jadikan acuan Kemudian layout Dan format ukuran Karena akan ditayangkan Kemana Inilah Cara kita Meremuskan Tujuan infografis Sebetulnya Teman-teman juga Sebetulnya Punya cara sendiri Dalam Merumuskan Pola Bekerja Meng-create Infografis Itu sendiri Kita Bahas dulu Ide judul Dan subjudul Dalam infografis ini Penting sekali Diharapkan Judul Tidak lebih dari 8 kata Bold Terbaca Jelas Dan solutif Jadi Apa namanya Memberikan Informasi Yang Mempengaruhi Cara berpikir Orang Bahwa itu Bisa Dibaca Sampai Dengan Tuntas Ya mungkin Kalau sekarang Istilah trendnya Adalah clickbait Juga bisa Konten Pembahasan Dan keterangan Informasi Diharapkan Menyajikan Informasi Dan data Dengan Model Apa aja Dengan Inform Komparasi Change Dan organize Yang kedua Adalah mengumpulkan data Mengidentifikasi data visual dominannya Apa Nah ini akan kita bahas Pada infografis Lalu Point nomor dua Itu akan Mempengaruhi kita Kepada cara kita Menyusun Gaya visualnya Seperti apa Mengumpulkan data Ya gaya visualnya Kayak gimana Mengidentifikasi data visual dominannya Apa Itu akan mempengaruhi kita Sehingga Data apa yang kita pakai Ya Grafik Kah Flowchart Kah Diagram Kah Timeline Tabel Maps Icon Font Dan lain Seperti ini Itu akan menjadi Dasar buat kita Menetapkan Apa Pilihan Pilihan visual Yang kita pakai Lalu Jenis infografis Jenis infografis Yang kita pakai apa Statis Diam Ya Atau dinamis Atau gerak Dan interaktif Dinamis itu video Statis itu diam Tidak bergerak E-poster E-poster infografis Itu bisa Lanjut Dan format media tayang Ukuran sesuai platform Device Seperti apa Mau kita bikin Infografis versi website Media sosial Youtube Ataupun print Publikasi Dan layout Layout Ini juga Tergantung Kepada Cara teman-teman Mendapatkan Average-nya Seperti apa Mau Satu kolom Dua kolom Dan sebagainya Nah ini Contoh ya Contoh luaran Dimana kita menerapkan Ide judul Dan subjudul Judul tidak lebih dari Delapan kata Bolter Baca jelas Dan solutif Ini contohnya Kemudian Ini juga Sama Contohnya Jadi tentu Judul yang menarik Akan Akan menjadi Perhatian Ada Beragam Perbedaan Contoh Yang teman-teman Lihat disini Ada yang Menggunakan Inform Ada yang Menggunakan Apa Alur Cerita Ya Itu juga Bisa Ada yang Maps Bisa Oke Kita masuk Kepada konten Pembahasan Infografis Kriterianya Adalah Kita Tadi kita sudah Bahas penyediaan Informasi Dan data Dengan model Inform Kita Bahas tadi Ada beberapa Tahapannya Sebelum masuk Kesini Jadi di Inform ini Sampaikan Pesan Data-data Penting Tanpa Memerlukan Banyak Konteks Untuk Dipahami Misalnya Kalau Kita Memulai Satu Satu Kata Misalkan Otak Membuat 700 Koneksi Saraf Per detik Sebelum Usia 5 tahun Berarti Ada kata Perhatian Yang perlu Dibesarkan Jadi kita bisa Pakai Jadi kita Bisa Mulai Buat Statistik Numerik Dengan Teks Besar Tebal Dan Berwarna Kita Kita Bisa Bisa Mulai Melakukan Hal 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 Dengan Sebenarnya Poinnya Adalah Data Penting Apa Yang Kita Bisa Bahas Seringkas Mungkin Kalimat Dan Itu Menjadi Intisari Informasi Lalu Yang Kedua Kita Bisa Menambahkan Icon Dengan Teks Kita Bisa Menambahkan Icon Dengan Teks Untuk Menuntun Perhatian Secara Ekstra Misalnya Kita Menambahkan Icon Jarum Suntik Kemudian Ada Vaksin Yang Diberikan Ada Sebanyak 4200 Lalu Kita Bisa Menyoroti Persentase Atau Nilai Dengan Bagian Diagram Atau Piktograf Jadi Misalkan Kita Bisa Pake Diagram Lingkaran 25% Yang Menjadi Perhatian Apa Dari Anak Kemudian Kita Bisa Menggunakan Beberapa Icon Dengan Warna Yang Samar Tapi Yang Ditebalkan Yang Dijelaskan Adalah Yang 25% Atau Yang Menjadi Data Pentingnya Ini Adalah Model Kita Menampilkan Infografis Secara Inform Lalu Kita Bisa Menyajikan Data Secara Komparasi Tampilkan Persamaan Atau Perbedaan Di Antara Nilai Bahasanya Atau Bagian Dari Keseluruhan Kita Bisa Melakukan Ini Jadi Gunakan Diagram Batang Bagian Kolom Itu Juga Bisa Gelebung Awan Gelebung Untuk Membandingkan Nilai Yang Saling Terpisah Saling Mandiri Kita Bisa Membandingkan Beberapa Model Penyajian Data Dengan Seperti Bar 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 Chart Kolom Chart Bubble Chart Bubble Cloud Yang Diri Secara Bebas Lalu Kemudian Gunakan Diagram Lingkaran Diagram Donat Piktograf Atau Peta Pohon Untuk Membandingkan Bagian Keseluruhan Jadi Kita Bisa Membuatnya Saling Apabila Datanya Dalam 100% Yang Sama Jadi 100% Terbagi Atas Apa Saja Kita Bisa Mengenai Dengan Beberapa Bagian Bagian Lalu Gunakan Batang Bisa Untuk Kolom Yang Sangat Bertumpuk Kalian Bisa Menyajikan Data Seperti Atau Yang Terakhir Adalah Biasanya Diagram Garis Tapi Kita Memanfaatkannya Untuk Memberikan Satu Apa Namanya Satu Data Yang Saling Bertumpuk Pada Trend Dari Waktu Kewaktu Kita Bisa Menggunakan Diagram Seperti Lalu Change Cara Untuk Menunjukkan Trend Dari Waktu Kewaktu Atau Ruang Biasanya Masih Menggunakan Diagram Garis Atau Bagian Area Untuk Menunjukkan Perubahan Yang Berkelanjutan Dari Waktu Kewaktu Kalian Bisa Memanfaatkan Hal Seperti Biasanya Dari Satu Titik Satu Titik Ada Periode Waktunya Atau Kita Bisa Menggunakan Garis Waktu Untuk Menunjukkan Perjalanan Timeline Juga Bisa Menuntun Perubahan Pertumbuhan Dari Awal Hingga Sekarang Dan Kita Juga Bisa Memberikan Trend Dari Waktu Kewaktu Atau Ruang Dengan Map Dengan Peta Biasanya Kalau Kalian Lihat Pertumbuhan Pembangunan Misalkan Ada Area Hijau Yang Berkurang Atau Juga Ada Apa Perluasan Aliran Sungai Pelebaran Aliran Sungai Itu Perubahan Petanya Akan Kelihat Kita Bisa Menggunakan Peta Sebagai Data Spasial Dan Kita Akan Mendapatkan Kasus Pada Bagaimana Cara Menunjukkan Data Kelompok Pola Pangkat Atau Urutan Kita Bisa Menggunakan List Gunakan Daftar Untuk Menunjukkan Peringkat Informasi Tambahan Tentang Setiap Alimun Jadi Mungkin Urutan Pertama Urutan Kedua Langkah 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 Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Tabel Untuk Menunjukkan Peringkat Informasi Sehingga Pembaca Bisa Membaca Arahan Dari Setiap Kolom Yang Disajikan Yang Ketiga Dengan Menggunakan Mind Mapping Atau Diagram Fan Menggunakan Kotak Atau Batas Setelahnya Untuk Menampilkan Grup Yang Terorganisir Seperti Yang Terlihat Dalam Diagram Fan Dan Peta Pikiran Biasanya Kalau di Peta Pikiran Kan Semua Kata Kunci Itu Akan Terus 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 Menyebar Dan Menjadi Kata Kunci Kata Kunci Baru Dari Subsup Diagram Fan Berarti Ada Ada Dua Pembahasan Yang Kemudian Menjadikan Satu Pembahasan Irisan Yang Sama Lalu Kita Bisa Menggunakan Flowchart Untuk Menunjukkan Proses Struktur Yang Ingin Disampaikan Nah Dalam Pengemasan Informasi Melalui Infografis Tadi Tentu Ada Perhatian Yang Perlu Kita Kelola Yaitu Gaya Visual Jadi Gaya Visual Itu Banyak Banget Kalian Referensinya Banyak Banget Kalian Mau Olah Disajikan Seperti Apa Grafiknya Itu Banyak Banyak Referensinya Jadi Kalian Cari Saja Di situs Situs Yang Memang Menyajikan Trend Tren Gaya Grafik Desain Atau Infografik Yang Sekarang Sedang Publish Lalu Kemudian Ada Flowchart Bagang Juga Sama Kita Juga Bisa Menggunakan Bagang Dengan Mind Mapping Tadi Kita Juga Bisa Menggunakan Bagang Dengan Struktur Kita Juga Bisa Menggunakan Atau Menggunakan Timeline Milestone Untuk Menceritakan Pertumbuhan Rendala Merentang Waktu Yang Terus Berubah Jadi Bisa Kita Melolak Informasi Dari Kiri Ke Kanan Atas Ke Bawah Ataupun Bawah Ke Atas Bila Mana Memang Menceritakan Satu Pertumbuhan Dari Bawah Misalkan Menanam Pohon Dari Mulai Biji Di bagian Bawah Tanah Terlihat Kemudian Tumbuh Lalu Kemudian Diberikan Keterangan Usianya Berapa Terus Dan Sebagainya Lalu Ada Tabel Tabel Juga Pengelolaannya Banyak Sekali Gaya Visual Itu Keren Silahkan Kalian Pilih Eksekusi Tabel Yang Tentu Banyak Ruang Putih Jangan Sampai Cool Tentu 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 Sama Kita Juga Bisa Menyajikan Peta Secara 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 Ringan Tidak Tidak Rumit Sebagaimana Pengelolaan Peta Ilmu Peta Pada Umumnya Pada Khususnya Ini Juga Peta Kita Bisa Bentangkan Tetap Diberikan Batas Wilayah Yang Sebenarnya Tidak Asal Lalu Yang kedua Gaya Visual Yang harus Kita Fikirkan Selain Inform Tadi Kita Juga Mengacu Pada Icon Apa Yang Mau Kita Sajikan Mau Berupa Outline Walaupun Ini Flat Design Ya Walaupun Outline Saja Kemudian Ada Mungkin Isometrik Juga Bisa Kalian Bisa Pilih Icon Pictogram Dan Simbol Lalu Beberapa Perhatian Yang Dari Gaya Visual Adalah Kita Tetapkan Kita Menggunakan Jenis Font Sans Serif Yang Kesannya Adalah Semiformal Casual Dinamis Atau Serif Lebih Berkesan Kepada Formal Dan Tegas Salah Saya Gunakan Hanya 1-3 Jenis Font Yang Terdiri Dari Headline Body Copy Atau Caption Kalian Mau Menggunakan Satu Font Aja Sebenarnya Gak Apa Tapi Kalaupun Kalian Mau Pengen Banyak Saran Saya Batas Tiga Aja Lalu Kemudian Kita Bisa Memilih Banyak Sekali Jenis Warna Yang Kita Mau Pakai Warna Primer Sekunder Atau Tersier Jadi Silahkan Kalian Mau Bermain Di Segmen Seperti Apa Atau Masyarakat Seperti Apa Kalau Kita Mau Bikin Infografis Untuk Orang Tua Tentang Anak Anak Tentu Kita Akan Bermain Warna Warna Yang Lebih Soft Lalu Yang Ketiga Adalah Jenis Infografis Itu Ada Berapa Jadi Infografis Itu Ada Dua Ada Statis Diam Dinamis Itu Bergerak Dan Interaktif Jadi Kalau Statis Diam Kita Sebagai Mana Kita Lihat Poster Pada Dalam Youtube Digital Juga Bisa Kalau Dinamis Tentu Ada Beberapa Kriteria Yang Di Dalamnya Harus Kita Pikirin Selain Mikirin Icon Selain Mikirin Inform Change Dan Sebagainya Kita Juga Mikirin Sound Dinamis Itu Video Lalu Ini adalah Contoh Infografis Statis Contoh Infografis Statis Jadi Kalian Bisa Senyaman Mungkin Mengeksekusi Informasi Poinnya Tadi Memudahkan Orang Untuk Membaca Alurnya Kalau Infografis Dinamis Dia Harus Memanfaatkan Prinsip Animasi Editing Sound Effect Voice Over Dan Music Scoring Jadi Tentu Ada Banyak Sekali Pilihan Infografis Dinamis Kalian Mau Main Kinetic Typography Boleh Kalian Menggunakan Stop Motion Boleh 2D Dengan Skema Mind Mapping Cerita Dari Whiteboard Itu Juga Sama Bisa Bisa Dikatakan Dengan Infografis Nah Beberapa Contoh Timing Tentu Dalam Pembuatan Video Infografis Tentu Kita Menerapkan Prinsip Animasi Salah Satunya Adalah Timing Ada Kecepatan Lambat Ada Lambat Dan Cepat Gerakan Lambat Dan Cepat Itu Menjadi Perhatian Kita Dan Gerakan Memanfaatkan Frame Per second Sebagai Pergerakan Yang Lebih Halus Jadi Kalian Bisa Menggunakan 24 Frame Per second 30 Frame Per second 60 Frame Per second Tergantung Kalian Konsepnya Seperti Apa Lalu Ada Sound Efek Biasanya Kalau Di Infografis Dinamis Biasanya Ada Sound Efek Sound Efek Terdiri Dari Adanya Suara Lingkungan Ambience Misalkan Suara Angin Gejak Kaki Kerumunan Benda Jatuh Dan Kemudian Kemudian Untuk Background Musik Tentu Teman-teman Sudah Bisa Mem Apa Membayangkan Berapa Banyak Instrumen Musik Yang akan Kalian Masukkan Pada Video Infografis Oke Jadi Ada Sound Efek Ada Background Musik Yang hadir Disitu Lalu Yang Terakhir Adalah Suara Narator Atau Coise Over Sebagai Cara Untuk Menerangkan Dinamis Visual Yang Saling Bertumpuk Secara Secara Bagus Voice Over Oke Nah Saya coba Berikan Contohnya Pada Satu Penelitian Yang Telah Saya Lakukan Tahun 2000 Saya Lupa Tahun 2018 Kalau Tidak Salah Penelitian Tentang Kampung Gedong Salah Satu Bangunan Cagar Budaya Di Daerah Jakarta Timur Panamata 317 217 317 317 417 517 517 617 717 Anak Di Jendral P.O.D. Jendral Selamat Patilah Toka Dan Taka Bajan Seperti Tidik 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 Pada di Jalan Raya Bogor Pasar Rebong adalah bukannya sejak meletusnya perang dunia ke-1 pada 1914 oke, nah itu adalah salah satu contoh kita menerapkan unsur-unsur infografis yang ada di dalamnya, tapi ini bentuknya sejarah tentang cerita jadi tidak banyak data statistik, data kuantitatif atau angka-angka yang muncul jadi saya waktu itu penelitian tentang sejarah, kolaborasinya juga dengan dosen sejarah, jadi ingin membuat satu cerita sejarah tapi dalam tampilan infografis dengan timeline nah kemudian hal yang juga harus kita pertimbangkan adalah kita bikin format media data yang infografis kita seperti apa mau bentuknya print, atau mau bentuknya kita share publikasi lewat youtube atau media sosial lainnya nah untuk membuat infografis tentu kita memikirkan konsep layout mau satu kolom, dua kolom, tiga kolom secara horizontal maupun dengan banyak sekali kolom atau three section, four section dengan alur keterbacaannya seperti apa ini contoh satu kolom ini infografisnya seperti ini biasanya dengan timeline ya kemudian juga dengan bentuk alur terbaca dari atas ke bawah kemudian ini dua kolom contoh untuk infografis dua kolom kemudian ini multi section dan kalian bisa saja mengelola layout secara bebas tergantung segmen pembacanya siapa lalu untuk langkah-langkah membuat desain infografis pertama cari konten atau temukan konten informasi dan data sebaik mungkin ya sejelas mungkin kemudian sumbernya juga juga harus bisa dipertanggungjawabkan lalu menetapkan konsep desain infografis seperti apa membuat sketsa dari sketsa konsep desain infografis juga seperti apa sketsanya lalu membuat aset atau elemen visual desain infografis bila tersedianya SDM desainer grafis jadi kalian kalau misalkan gak punya terutama lembaga ya bila gak punya SDM desain gak punya SDM graphic designer tentu kalian harus punya dukungan aset elemen visual ya dapat didownload di banyak sekali situs-situs stock visual nah kalau kalian bisa jadi membership kan jadi sangat menguntungkan dari kedua latihan yang terakhir adalah mulai membuat di perangkat grafis baik secara offline maupun online ini secara offline lalu kemudian yang terakhir publikasi dan diseminasi bagaimana membuat desain infografis secara online kita bisa bikin di kanva di infogram pictochart dan dan easily nah kalian juga cukup hanya memiliki dua akun ya facebook maupun google nanti di video berikutnya saya mau bahas soal infografis online di salah satu penyedia layanan desain seperti kanva infograf atau pictochart oke sekian video dari saya sharing kita yang udah lama banget di upload terima kasih sampai ketemu bye 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 bye